dan disini terlihat ya Julian yang sedang berada di kantor dia tuh menelpon Safira Julian mengabarkan kepada Safira kalau dia tuh meminta Safira untuk kembali ke rumah lama mereka dan dia pun meminta kepada Safira dan juga Wulan untuk langsung otw aja ke rumah lama mereka sementara itu di tempat lama mereka terlihat Dania yang sedang bersama dengan Yuda, kemudian Dania tuh menarik tangan Yuda untuk masuk ke kamarnya tetapi kemudian terlihat disini Yuda pun langsung berhenti dan menatap dalam wajah Dania dan melihat Yuda yang seperti itu tentu saja Dania pun jadi deg-deg ser sementara itu terlihat ya di tempat yang berbeda Romy yang sedang menelpon Gunawan kemudian Romy pun mengancam Gunawan kalau dia akan melaporkan Gunawan ke polisi dan ternyata ketika Romy menelpon Gunawan terlihat ada Yuda yang mendengarkan obrolan itu kemudian Yuda pun merekam pembicaraan antara Gunawan dan juga Romy dan sekarang ini akhirnya Yuda memiliki bukti kejahatan Romy dan juga Gunawan kemudian Gunawan pun berpikir untuk menyerahkan saja ke kantor polisi karena sepertinya Gunawan juga sudah mulai lelah dengan semuanya ini sementara itu terlihat ya bagaimana Yuda yang begitu serius ketika mendengar obrolan antara Romy dan juga Gunawan kemudian kembali ke adegan Julian disini terlihat Julian dan juga Safira yang sudah sampai di rumah lama mereka kemudian Mama Gina meminta kepada Safira dan Julian untuk tetap pisah kamar dan Julian pun memberikan pengertian kepada mamanya karena Julian dan juga Safira adalah suami istri maka sudah seharusnya mereka tidur sekamar terlihat ya disini Safira hanya bisa terdiam mendengar obrolan antara Julian dan juga Mama Gina terlihat Mama Gina tuh benar-benar ingin memisahkan Safira dan juga Julian tentu saja Safira pun jadi sedih ya melihat Mama Gina seperti itu nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 hari ini nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya sepertinya bakalan semakin seru simak kelanjutan diantara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye